Dari Bank Indonesia, kita ke Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan pajak hingga Februari 2023 mencapai Rp279,98 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 40,4 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Februari 2023 telah mencapai Rp279,98 triliun. Angkat tersebut setara dengan 16,3 persen dari target penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp1,718 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 lalu, pertumbuhannya naik 40,4 persen. Penerimaan pajak tersebut ditopang oleh beberapa pos penerimaan. Pertama, PPH Non-Megas tercatat mencapai Rp137,09 triliun. Berikutnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang mencapai Rp128,27 triliun. Dengan PPH dan PPN yang kuat, dirjen pajak keyakin pertumbuhan penerimaan masih akan kuat, meski situasi global masih dipenuhi ketidakpastian. Salah satu yang perlu kita lakukan pendalaman dan kewaspadaan karena melihat kondisi ekonomi yang ada di luar Indonesia mungkin akan bergerak berbeda. Konsumsi masyarakat Indonesia, kalau tadi tadi dilihat dari beberapa dimensi, termasuk diantaranya kendaraan bermotor dan juga sepeda motor yang masih cukup tinggi, harapannya masih sangat cukup solid. Kementerian Keuangan menyebut kinerja penerimaan pajak pada dua bulan pertama tahun 2023 turut dipengaruhi oleh harga komoditas yang masih tinggi serta aktivitas ekonomi yang terus membaik. Kedepan penerimaan pajak bakal diwarnai kewaspadaan sejalan dengan tren penurunan harga komoditas dan normalisasi basis penerimaan. Dari Jakarta, Rahat Jopatmo, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!